Intro Gerakan Suluh Kebangsaan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali ke fitrah setelah proses politik pemilu 2019 yang melelahkan dan menimbulkan gesekan-gesekan antar anak bangsa. Hal ini disampaikan pada acara halal-bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan bersama media di Hotel Grand Melia Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mahfud MD, mantan hakim MK yang juga sekaligus ketua pimpinan Gerakan Suluh Kebangsaan mengatakan perlu diadakan pertemuan dengan media yang dalam konteks ini halal-bihalal. Mahfud MD menilai selama ini media sudah banyak membantu Gerakan Suluh Kebangsaan untuk membantu memberikan arah dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada media yang berhormat, saya mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan Gerakan Suluh Kebangsaan. Memang acara kita ini sederhana, karena memang acaranya itu ketika kami bicarakan kemarin kita perlulah ketemu dengan media yang selama ini membantu kita sehingga Suluh ini benar-benar menjadi Suluh. Karena Suluh Kebangsaan ini orangnya sedikit. Dulu pikirannya sedikit tetapi masing-masing yang sedikit itu punya pengikut. Sehingga ketika kita bicara di forum kecil tapi demanya besar. Siapa yang sedikit punya pengikut itu? Yang sedikit punya pengikut itu antara lain adalah wartawan. Jadi kalau sekarang Gerakan Suluh Kebangsaan itu cukup banyak dirujuk di dalam upaya-upaya menyatukan bangsa dan mengantarkan pemilu secara baik sebagai agenda konstitusi itu karena kita dihukum sepenuhnya oleh saudara-saudara, oleh awak media. Sementara itu Alisa Wahid, Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan mengucapkan perasa terima kasih kepada para awak media yang selama ini terus membantu dengan memberitakan Gerakan Suluh Kebangsaan kepada masyarakat secara luas. Dan tanpa peran rekan-rekan media ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa kredibilitas atau rekam jejak Gerakan Suluh Kebangsaan selama ini sangat terbantu oleh teman-teman sekalian. Selama ini teman-teman sudah sangat ikut bersemangat begitu ya setiap kali kegiatan-kegiatan suluh berlangsung. Teman-teman media lah yang paling semangat, kemudian memberitakan dengan konsais, dengan sesuai dengan apa yang kami sampaikan, terutama yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kami dan para tokoh bangsa. Dan untuk itulah kami ingin mengucapkan terima kasih, ingin memberikan apresiasi, dan menggunakan momen halal-bihalal ini sebagai sarananya. Hadir dalam halal-bihalal sejumlah tokoh diantaranya Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan Alisa Wahid, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Sihab, mantan Menteri Ketenaga Kerjaan Al Hilal Hamdi, serta beberapa perwakilan kerabat media. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.